Ngabuburit menjelang waktu berbuka puasa menjadi salah satu kebiasaan yang dilakukan utamanya bagi kalangan milenial di bulan Ramadan. Di Bangkalan sendiri, dari beberapa lokasi Ngabuburit, Gledek Lanceng masih menjadi salah satu jujukan favorit milenial di Bangkalan sambil menikmati matahari terbenam. Di Bangkalan sendiri, banyak lokasi yang dijadikan jujukan Ngabuburit para kalangan muda-mudi. Salah satunya di daerah Gledek Lanceng yang juga merupakan jembatan penghubung dua desa, yakni Mertajasa dan Keramat yang sampai saat ini masih menjadi tempat favorit kalangan milenial Bangkalan untuk menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa. Berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota Bangkalan, Gledek Lanceng yang berarti jembatan panjang ini tidak kalah pamur dengan destinasi wisata baru yang ada di Bangkalan. Bahkan nama Gledek Lanceng menjadi identitas yang terus dikunjungi warga Bangkalan lintas generasi, utamanya saat menanti Adhan Mangrib berkumanda. Selain lokasinya yang strategis dengan pemandangan alam laut lepasnya yang indah, Gledek Lanceng juga merupakan salah satu tempat favorit bagi para pemancing. Sehingga momen ini juga menjadi salah satu alasan kalangan milenial Bangkalan tetap memilih Gledek Lanceng sebagai tempat Ngabuburit. Gledek Lanceng juga sering dijadikan lokasi bagi para Instagram. dan pecinta fotografi untuk berfoto maupun berselfie. Hal itu dikarenakan momentum matahari saat terbenam dari Gledek Lanceng sangat indah dan eksotik. Sehingga sangat memanjakan mata kamera Anda.